Habis somat juga, uas itu, itu khilafah itu, habis somat, uas itu, ustaz itu somat itu, seru si satu-satu yang umat itu sebenarnya khilafah, saya punya rakamannya itu, kadang-kadang orang lain gak ngerti, saya ngerti, polisi gak tau, saya tau. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zema Yan Yashin, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu tanggapan dari seorang ulama yang sungguh luar biasa, penjelasannya, dimana dia menanggapi cerama-cerama beberapa oknum ustaz yang mendukung khilafah. Salah satunya, yaitu uas, dimana dia mengeluarkan statement dalam ceramanya, dimana dia berkata bahwa satu-satunya solusi bagi permasalahan bangsa ini adalah khilafah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari seorang ulama ini, videonya yang berikut ini. Kalau ada orang komoderas, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang enggak cerdas, enggak mungkin wassakon. Ya karena, kalau radikal itu enggak perlu cerdas. Tinggal Allah, luar, kita di Allah, gampang kan? Takbir, enggak gampang kan? Enggak ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, butuh kuliah, butuh cerdas. Orang butuh apal-puluhan, enggak butuh. Takbir, enggak bisa, kenapa? Enggak pernah bangun sekolah, enggak pernah bangun pesantren, enggak pernah bangun madrosa, enggak pernah bangun masjid, enggak pernah bangun sholat, enggak ikut berjuang, enggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melalui penjajah atau apa, tahu-tahu, khilafah. Apa? Takbir. Habis somat juga, wassit. Itu khilafah itu. Habis somat, wassit, ustaz itu somat itu, solusi satu-satunya umat khilafah. Saya punya rakamannya itu. Kadang-kadang orang lain enggak ngerti, saya ngerti. Polisi enggak tahu, saya tahu. Di Syria sudah 500 ribu. Diaman! Ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan. Bom gimana-mana. Saudi menyerang Yemen. Dengan alasan mau menyerang kelompok Syih al-Huthi. Dari belakangnya diberikan oleh Iran. Dan seterusnya, seterusnya lah. Di Libya. Antara Tripoli dan Bindu Ghazi. Bindu Ghazi belah timur, Bindu Ghazi belah barat. Masih selalu perang. Sama-sama Libya. Bindu Ghazi dan Bindu Ghazi. Di Indonesia, beda dong. Enggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab. Quran dari Arab. Bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab. Sholatnya bahasa Arab. Adhan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab, tidak ada adik panggil kakaknya Mas Kang Bang Kakak. Di kita, kalau ada adik orang panggil kakaknya namanya saja, jelak banget. Lagi bertengkar masih panggil Mas. Kurang ajar sampai Mas. Lagi bertengkar lagi marah itu. Kurang ajar sampai Kang. Di Arab, anak muda lewat depan orang tua, enggak ada permisi atau nyung sewa atau mohon maaf. Biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat. Enggak ada ragu-ragu, maju mundur atau gimana. Kalau di kita, sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat, melipir-melipir lah. Jangan sampai. Eh, terpaksa. Kalau terpaksa pun, aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu. Lebih dari itu lagi. Melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu, budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah. Man salima, dimana? Man salima aku, min yadihi walizani. Orang yang selalu orang yang temannya selamat. Terjaga dari kenakalannya lah. Dari gangguannya. Atau dikata taslim. Jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Atau taslim menyerah total kepada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu. Tidak ada makna selain itu. Islam, salam, damai. Islam menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama. Atau taslim menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan Yonseu, mohon maaf. Di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Gak ada. Gak ada itu. Umatan Islamiyatan, gak ada itu. Apalagi umatan awbiiyatan, gak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa? Kenapa gak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas. Bukan legal formal. Bukan dibenderakan umat Islam. Tapi kualitas, peran, fungsi. Kita kurus hati ala nas. Bukan hanya labor. Bukan bendera. Bentakbir, bukan. Tapi kualitas. Wasaton. Fungsinya. Kita kurus hati ala nas. Gak ada umat Islam. Nah wasatnya tadi saya disinggung oleh Kiai. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang komoderat, ya pasti orang cerdas. Orang pinter berpendidikan. Kalau orang gak cerdas, gak mungkin wasaton. Karena kalau radikal itu gak perlu cerdas. Tinggal Allah. Wakbar gitu aja ya Allah. Gampang kan? Takbir. Gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, butuh kuliah, butuh cerdas. Orang butuh apal Al-Quran, gak butuh. Takbir gitu aja. Kenapa? Gak pernah bangun sekolah, gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrosa, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun sholah, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu. Yang ngomong, yang ngomong, seperti itu, orang yang tidak cerdas alias jawab yang keras-keras alias. Gak ikut berjuang. Gimana? Pak-pak-pak yang dari telekomsel. Giasi Masari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya gak bisa jalan. Gak bisa apa? Gak bisa gerak. Gitu manil jai dari babakan cuaringin. Yang namanya Kang Solihin, waktu itu. Masih santri, yang sama-sama. Di kebukin juga di Jepang. Kang Solihinnya ini. Giai Zain Mustafa, dari tasi palanya, dipenggal kepalanya, di ancor oleh Jepang. Gak mau menyerahkan Pak Haji lepanen. Giai Hamid Rushdie dari Malang. Beruntung plural Jepang. Sudah menjadi nama jalan Hamid Rushdie. Walaupun bukan pahlawan nasional. Jadi Malang sudah nama jalan Giai Hamid Rushdie. Di Lumajang, Kapten Giai Muhammad Ilyas. Giai Hamid Rushdie. Jadi, kayaknya banyak korban. Eh, tahu-tahu. Khilafah. Takbil. Habis somat juga. Wah, huas itu. Itu khilafah itu. Habis somat, huas itu. Ustadz besomat itu. Solusi satu-satu umat khilafah. Khilafah. Saya punya rakyat. Dari sini kan lurus-turus kan. Kadang-kadang orang lain gak ngerti, saya ngerti. Mulusi gak tahu, saya tahu. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman. Kita sudah melihat apa yang telah dia jelaskan. Kita sudah mendengarkan. Dan kiranya kita tetap waspada terhadap oknum-oknum Ustadz. Yang sangat mendukung berdirinya khilafah di negeri kita ini. Karena kita tahu bahwa negeri kita ini sudah cukup baik. Terlebih-lebih dasar negara kita yaitu Pancasila. Dan undang-undang dasar tahun 1945. Itu sudah cukup bagi kita untuk mempersatukan kita. Nah, kalau dibilang masalah bangsa dan negara ini itu selalu ada. Karena berdirinya pun khilafah itu belum tentu menyelesaikan masalah dalam negeri kita ini. Bahkan bisa sebaliknya, justru menambah masalah. Masalahnya bisa terjadi perpecahan. Semua ras, suku, budaya, agama bisa pecah hanya karena berdirinya khilafah. Tetapi mari kita bersatu karena ada Pancasila yang menyatukan kita. Dan undang-undang dasar tahun 1945. Mari kita sebagai warga Indonesia, mari kita tetap mendukung persatuan kita. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan sampai kita terhasut oleh cerama-cerapa beberapa oknum ustad. Salah satunya uas ini. Nah, jadi mari kita waspada. Mari kita hati-hati. Karena kebanyakan kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kekerasan atas nama agama. Dengan takbir, Allahu Akbar. Dan mereka berani mempersekusi ibadah agama lain. Seperti yang terjadi saat ini teman-teman ya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana tempat-tempat ibadah minoritas itu bisa dipersikusi. Bisa dibubarkan ibadahnya. Bahkan kalau kita lihat yang pernah terjadi di Lampung itu ya. Itu sudah terang-terangan dia naik ke altar siwawan ya, RT. Dan kemudian diproses secara hukum. Berapa kali demo kelompok-kelompok yang keras ini. Lalu bebas. Karena di demo poldanya. Nah jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa jangan juga sampai aparat penegak hukum takut dengan kelompok-kelompok tertentu. Mari tetap tegas, bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang intoleran. Nah karena jangan sampai kita terpecah belah teman-teman ya. Jadi kita belajar untuk bisa menjadi warga yang baik, mencintai NKRE. Nah itu saja yang mau saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.